5 Jagohan Jilid 7. Pendapat tiga orang itu sangat berlainan itu membuat Debunkong kesal dan bingung. Dia tidak tahu harus mengambil putusan yang mana yang lebih baik. Melihat Raja mereka bingung, Siok Ciam menyampaikan pendapatnya. Di antara tiga usul yang disampaikan tadi, hamba setuju pada usul Siok. Menurut dugaan hamba jika kota kita jaga keras, tidak lama tentara Chow itu akan mundur sendiri, kata Siok Ciam. Aceh, masa bisa jadi begitu kata Debunkong dengan alis mengkerut. Angkatan perang itu dipimpin oleh Cugoan sendiri. Bagaimana bisa semudah itu mundur? Dugaan hamba sangat berdasar dan ada alasannya, kata Siok Ciam. Bagaimana menurut dugaanmu dan alasannya itu kata Raja Debunkong? Hamba mendengar khabar Cugoan sedang tergila-gila kepada Permaisuri Bun. Dia menyerang ke sini hanya mau mencari muka saja. Dia ingin memamerkan keberaniannya pada Permaisuri Bun. Hamba punya resep untuk membuat dia mundur teratur, kata Siok. Ciam. Raja Debunkong diam saja seperti orang yang sedang berpikir. Saat usul sedang dipertimbangkan bagaimana akan diambil putusan, tiba-tiba seorang juru kabar datang memberi laporan. Tentara dari negeri Chow sudah berhasil merebut kota Kit Kuan dan kini sudah masuk dan berada di luar ibu kota. Sekarang mereka sedang berusaha masuk ke pintu San Bun, nama pintu bagian luar halaman istana, dan hampir sampai di Kui Chi, jalan Raja di dalam. Pekarangan istana Raja, kata si pelapor. Wah, celaka, tentara Chow sudah datang mendesak kita seru tau Siok dengan cemas. Oh, jangan takut, aku akan melaksanakan tip puku ini kata Siok Ciam dengan mantap. Sehabis berkata begitu Siok Ciam mengeluarkan perintah pada semua tentara desupaya. Mereka bersembunyi di dalam kota. Semua pintu kota harus dibuka lebar seperti biasa. Begitu juga rakyat negeri yang berjalan pulang pergi dinasihati agar tidak boleh kelihatan gentar atau ketakutan. Ketika pasukan Chow yang dipimpin oleh Tau Gi Kiyang dan Tau Gou sudah sampai, mereka melihat di Kota Raja de tenang-tenang saja. Melihat hal itu mereka jadi curiga. Ah, barangkali musuh sudah mengatur baik hok, pasukan senunyi untuk menjebak mereka, kita harus hati-hati kata Tau Gi Kiyang. Karena itu mereka tidak berani menerjang ke dalam kota. Tetapi mereka segera mundur limali jauhnya dari Kota Raja de. Di sana mereka mendirikan perkemahan tentaranya. Tidak berapa lama pasukan besar yang dipimpin oleh Chugoan telah sampai di tempat itu. Pasukan induk ini disambut oleh Tau Gi Kiyang dan Tau Gou. Mereka segera memberitahu keadaan Kota Raja de pada Chugoan. Chugoan memang orang berpikiran pendek dan cupet. Setelah mendengar keterangan itu dia jadi panik. Dengan jantung berdebar-debar dia naik ke tempat yang tinggi akan melakukan pemantauan ke Kota Raja de. Dia lihat bendera-bendera di dalam kota teratur rapih dan tentara de berbaris siap untuk berperang. Sesudah melihat hal itu Chugoan bengong sampai seketika lamanya. Dia menarik napas seperti orang yang sangat berduka. Ya, memang aku sudah tahu. Di negeri di ada tiga orang menteri yang pandai dan budiman, kata Chugoan. Mereka sangat mahir mengatur siasat perang. Sekarang jika aku serang dan pasukanku rusak berat, mana aku punya muka untuk menemui permaisuri bon pikir Chugoan. Sambil menggelengkan kepalanya Chugoan lalu berkata, akan kukirim metu-metu untuk menyelidiki keadaan. Jika ini cuma sekedar sebuah tipuan, baru kita serang mereka kata Chugoan pada anak buahnya. Semua panglimanya membenarkan pendapat Chugoan tersebut. Maka dengan hati sedikit lega Chugoan berjalan perlahan-lahan. Dia turun dari tempat yang tinggi itu akan kembali ke kemahnya, tetapi dia tidak segera menyebarkan metu matanya untuk menyelidiki keadaan musuh. Hati Chugoan tetap sangsi dan ragu-ragu. Esok harinya, Ong San Yew yang memimpin pasukan bagian belakang telah melaporkan pada Chugoan. Raja Chee dan Raja Song juga Raja Long telah datang dengan pasukan besar membantu negeri. Demikian kata utusan dari Ong San Yew pada Chugoan. Mendengar laporan itu Chugoan terkejut, dengan sangat gugut dan khawatir dia berkata pada anak buahnya. Oh, ini tidak boleh dianggap enteng, kata Chugoan. Jika Raja-Raja muda menghadang jalan pulang kita, artinya kita diserang dari depan dan dari belakang. Sudah pasti angkatan perang kita akan rusak berat. Kita sudah bisa merampas kota Kui Chi, itu sudah bisa dikatakan cukup bagus lebih baik sekarang kita pulang saja, kata Chugoan. Melihat pemimpin mereka begitu pengecut, para panglima pun ikut jerih. Mereka setuju pada rencana Chugoan untuk pulang ke negaranya. Malam itu juga Chugoan memerintahkan tentaranya membenahi semua barang-barang mereka. Sesudah selesai dibereskan dengan diam-diam mereka berangkat kembali ke negaranya. Chugoan khawatir jika tentara de mengetahui mereka pulang, tentara de akan mengejar mereka. Sengaja mereka tidak membongkar perkemahan mereka. Begitupun bendera besar mereka, dia tinggalkan tetap berkibar di tempatnya. Setelah pasukan perangnya sudah keluar dari perbatasan negeri, Chugoan memerintahkan tentaranya membunyikan tambur dan gembreng. Mereka juga diperintahkan supaya bernyanyi-menyanyikan lagu kemenangan. Dengan demikian dia berharap Permaisuri pun memuji keperkasaannya dan kagum kepadanya. Ketika hampir sampai di negeri Chou, Chugoan sengaja mengirim juruk kabar mendahului kedatangannya kepada Permaisuri pun. Dikatakan oleh utusan itu bahwa Lengi Chugoan sesudah mendapat kemenangan besar telah pulang kembali ke negerinya. Mendengar laporan itu Permaisuri pun tersenyum. Dia berkata kepada pesuruh Chugoan, Oh, syukurlah. Jika betul begitu dan dia bisa menaklukan musuh, sungguh baik. Ini harus diumumkan ke seluruh negeri Chou untuk membuat terang pamer kerajaan Chou kata Permaisuri pun. Kemudian adakan sembah yang dikelenteng amarhum Raja Chou agar rohnya ikut senang. Untuk apa memberitahu aku, aku ini hanya seorang janda. Pesuruh itu segera menyampaikan keterangan Permaisuri pun kepada Chugoan. Sindiran yang begitu pedas ini telah membuat Chugoan jadi malu sekali. Tatkala Raja Chou sengong mengetahui Chugoan karena takut tanpa berperang telah mundur, Raja Chou jadi kurang senang kepada Seng Paman. Mulai saat itu dia benci sekali pada pamannya itu. Malam itu pada saat tentara Chou sibuk membereskan berkemas-kemas, siok ciam di atas kota derajin meronda. Dia mengajak beberapa anak buahnya pergi memeriksa di sekeliling kota. Semalam malaman dia tidak tidur barang sekejap pun. Setelah terang tanah, siang hari, dia awasi perkemahan tentara Chou seketika lamanya. Tiba-tiba siok ciam tertawa terbahak-bahak. Jari tangannya menunjuk ke arah benteng busuh. Ha, 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 lihatlah ke arah perkemahan itu. Kemah-kemah itu sudah kosong, tentara Chou sudah kabur semua kata siok ciam. Anak buah siok ciam tidak percaya ucapan atasannya. Mereka minta agar siok ciam menjelaskan mengapa atasannya itu mengatakan perkemahan musuh telah kosong. Perkemahan tentara merupakan tempat tentara dan panglima berada. Dari sana angkatan perang diatur rapi. Yang pasti di tempat itu akan terdengar suara tentara yang rius sekali, kata siok ciam. Tetapi sekarang, benteng itu lengang. Aku melihat sekawanan burung hinggap di atas tenda-tenda itu. Burung-burung itu berkecau sangat gembira. Jelas di kemah itu sudah tidak ada orangnya. Aku rasa pasukan negeri C.E. dengan sekutunya telah datang akan membantu kita. Karena tahu tentara C.E. datang, cium guan buru-buru kabur. Tidak berapa lama sehabis siok ciam mengucapkan kata-katanya, benar saja segera datang juru kabar membawa warta. Raja C.E. bersama sekutunya datang. Tetapi mereka baru sampai di perbatasan negeri. Tentara negeri cium sudah ditarik mundur, kata utusan itu. Mendengar keterangan utusan itu semua panglima negeri dekagum dan memuji kepandayan siok ciam. Raja dek segera mengiring utusan untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Raja C.E. Dikisahkan di negeri cium. Sepulang dari negeri dek dan cium guan tidak berhasil mengalahkan negeri tersebut. Dia kesal dan mendongkol sekali. Apalagi cium guan mengetahui Raja C.E. Sengong kurang senang kepadanya. Ditambah lagi syang dan malam dia terkenang saja pada kecantikan permaisu ribun. Terkadang cium guan mendapat impian yang tidak karuhan. Hal itu membuat dia tidak enak makan dan tidak enak tidur. Niatnya akan merampas tahta kerajaan jadi semakin keras. Tetapi niat itu belum juga bisa dilaksanakan. Pikiran cium guan maju mundur. Dia masih takut jika hal itu dia lakukan permaisu ribun akan marah. Dengan demikian akan kehilangan jantung hatinya. Maka dia putuskan akan mendapatkan si cantik dulu, baru merebut tahta. Pada suatu hari, permaisu ribun agak kurang sehat. Mendengar kabar itu cium guan jadi bersemangat. Timbul harapannya yang sudah lama terpendam itu. Dengan berpura-pura hendak menanyakan kesehatan permaisu ribun, dia pergi ke istana raja. Di sana dia tinggal tiga hari lamanya. Para pengikut cium guan yang berjumlah hampir 200 orang, diperintahkan berjaga di luar istana. Ketika tai hau, menteri besar, tau liam mendengar kabar tentang kelakuan cium guan. Buru-buru dia pergi ke istana raja. Begitu sampai di sebuah kamar yang terhias indah, dia lihat cium guan sedang ada di depan sebuah kaca besar. Dia sedang menyisi rambutnya dengan tingkah ceriwis. Hektometer, apa yang sedang kau kerjakan di sini? Leng itau liam menegur sambil menggelengkan kepalanya. Apa kau kira ini tempatmu berhias? Hayo, Leng itau, lekas keluar dari sini. Cium guan yang berharap permaisu ribun jatuh cinta kepadanya, itu sebabnya selama tiga hari dia selalu berhias. Sebentar-bentar dia pandang wajahnya di kaca. Dia berjalan hilir mudik di depan kamar permaisu ribun. Dia harap permaisu ribun akan menegurnya. Ketika itu cium guan sedang berhias dengan pikiran bimbang. Dia jadi terperanjat mendengar teguran tau liam. Bahkan tau liam yang memergokinya langsung mengusir dia. Tentu saja kejadian ini membuat dia jadi mendongkol sekali. Dengan metum lotot dia menyaut. Tempat ini tempat keluarga kami, apa hubungannya denganmu bentak cium guan? Aturan dari mana yang kau jalankan balas tau liam. Tahukah kau demi kemuliaan raja, seorang adik raja pun dilarang melanggar adat istiadat. Ditambah lagi tempat ini berdekatan dengan istana ibu suri. Sekarang silakan keluar. Hektometer, kau jangan banyak bicara di hadapanku kata cium guan. Jangan lupa kekuasan di negeri cowada di tanganku. Sungguh berani kau kurang ajar kepadaku. Ketika tau liam mau bicara lagi, cium guan sudah berteriak memanggil anak buahnya. Prajurit, tangkap orang ini kata cium guan dengan kasar. Anak buah cium guan langsung menangkap tau liam yang segera diikat pada sebuah tiang istana. Keributan di luar kamar permaisuri bun telah didengar oleh permaisuri bun. Segera dia memerintahkan budaknya mengintai. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama budaknya sudah kembali melapor. Di luar lengi cium guan sedang bertengkar dengan menteri tau liam. Sekarang menteri tau liam sudah ditangkap dan diikat oleh anak buah cium guan, kata budak tersebut. Menteri tau liam menyebut cium guan tidak sopan, dia berani berada di dekat kamar. Tuanku sampai tiga hari tiga malam. Entah untuk apa. Mendengar laporan itu permaisuri bun kaget. Apalagi mendengar tau liam ditangkap. Segera dia perintahkan budaknya memanggil tau ko tu. Dia minta agar menteri ini membereskan masalah keributan di istananya. Begitu mendengar kabar itu tau ko tu buru-buru menemui raja tau sengong. Dia langsung melaporkan apa yang terjadi di istana ibunda raja tersebut. Raja chou marah bukan main. Dia berkata pada tau go, tau gi kyang dan tau pan, juga tau ko tu. Agar pada tengah malam mereka bersama-sama menangkap cium guan. Tepat pada tengah malam tau go, tau gi kyang dan tau pan mengerahkan pasukan. Mereka mengepung istana permaisuri bun. Anak buah cium guan mencoba menghalang-halangi mereka, tetapi pasukan ini langsung melabraknya sehingga mereka bubar semua. Ketika itu cium guan sedang tidur dan bermimpi idah di sebuah kamar. Ketika mendengar suara ribut-ribut cium guan bangun dari tidurnya. Dia sadar dengan kaget dan tau istana sudah diketung oleh pasukan istana. Buru-buru cium guan mengambil pedangnya. Dia berjalan keluar akan melawan. Kebetulan cium guan berpapasan dengan tau pan yang juga memegang sebilah pedang. Tau pan hendak masuk ke dalam istana. Cium guan mengenali tau pan yaitu putera tau ko tu. Astaga, kiranya kau yang membuat gaduh itu, hai bocah bentak cium guan. Bukan aku yang membuat geladuh, tetapi aku ingin menumpas biang kerusuhan sahut tau pan dengan gagah. Tau pan langsung mengangkat pedangnya menyerang cium guan. Buru-buru cium guan menangkis serangan tau pan dengan pedangnya. Cium guan pun membalas menyerang. Di tempat itu mereka berdua bertarung dengan hebat. Baru bertarung beberapa jurus, tau gi dan tau go tiba-tiba muncul di tempat itu. Mereka beramai-ramai membantu tau pan mengepung cium guan. Bab tujuh. Karena dikepung oleh tiga orang famili tau yang gagah perkasa, cium guan tidak mampu menghadapi mereka. Terpaksa cium guan mundur ke arah pintu dengan maksud hendak melarikan diri dari istana. Tetapi sebelum tercapai maksudnya, pedang tau pan sudah keburu menyamber ke kepalanya. Pada saat itu juga cium guan tersungkur jatuh ke lantai dan tewas. Ketika tau ko tu melihat tau liam terikat di tiang istana, buru-buru dia membukakan ikatan pada tubuh tau liam. Sesudah kekacauan dipadamkan mereka berlutut di depan pintu kamar permaisu ribun. Dengan sikap menghormat mereka menanyakan kesehatan seng ratu juga menjelaskan apa yang telah terjadi di depan kamarnya. Mereka menjelaskan bahwa cium guan telah binasa. Terima kasih atas cape lelah kalian semua kata permaisu ribun. Sesudah semua menteri memberi hormat, kemudian mereka meninggalkan istana seng ratu. Esok harinya, ketika Raja Chow Sengonghem tan ada di istana, sesudah semua menteri menjalankan kehormatan, Raja Chow memerintahkan anak buahnya untuk membunuh habis anak keluarga cium guan. Raja memerintahkan menempelkan maklumat di jalan-jalan yang penting. Memberi tahukan pada rakyat bahwa cium guan berdosa besar hingga dihukum mati. Raja memberi hadiah pada famili Tau yang berjasa itu. Di antara kaum Tau, Tau Kootu yang paling pandai mengatur pemerintahan. Dialah menteri negeri Chow yang paling utama. Dia putra dari Tau Pekpi. Kakek Tau Kootu bernama Tau Jack Go, ibunya seorang putri Raja N. Ketika meninggal usia Tau Pekpi masih sangat muda. Terpaksa Tau Pekpi ikut dengan ibunya tinggal di negeri N. Ketika Tau Pekpi sudah dewasa, dia mengadakan hubungan gelap dengan putri Raja N. Ketika putri Raja N itu hamil dan ketahuan oleh ibunya, sinyonya melarang orang buka rahasia. Kemudian putrinya dilarang berhubungan lagi dengan Tau Pekpi. Tau Pekpi karena malu pergi ke negeri Chow dan bekerja di negeri Chow. Putri N melahirkan seorang anak lelaki, nyonya Raja N takut suaminya mengetahui rahasia itu. Dia memerintahkan budaknya membungkus bayi tersebut dengan baju dan membuangnya di suatu tempat dalam sebuah rimba. Pada suatu hari bongtek, Raja N melihat ada seekor harimau sedang menyusui bayi. Ketika pulang ke istana dia memberitahu istrinya. Nyonya Raja terpaksa berterus terang bahwa putri mereka telah mengadakan hubungan gelap dengan Tau Pekpi. Hubungan itu sampai melahirkan seorang anak lelaki. Karena takut dimarahi oleh Seng Raja, maka anak itu dibuang ke tengah rimba. Mungkin anak yang sedang disusui oleh harimau itu, anak putri kita tuanku kata Ratu. Mendengar keterangan itu bukan main girangnya Raja N. Dia tidak gusar, malah girang sekali. Dia perintahkan anak buahnya mengambil anak bayi yang disusui oleh harimau itu. Kemudian dia memerintahkan menterinya mengantarkan putri dan bayinya itu ke tempat Tau Pekpi di negeri Chow. Tentu saja Tau Pekpi girang bukan main. Dia mengaturkan. Terima kasih atas budi baik Raja N tersebut. Karena menurut ucapan orang Chow kata susu itu disebut Kok, dan kata harimau disebut Otu, maka dengan mengambil maksud kata susu macan, bayi itu dia beri nama Tau Kho Tu alias Cubun. Sesudah Tau Kho Tu dewasa, dia belajar ilmu pemerintahan dan kemiliteran. Tau Pekpi sudah menjadi menteri di negeri Chow dia meninggal dunia. Maka Tau Kho Tu lah yang meneruskan jabatan ayahnya. Sesudah Chiu Goan meninggal posisi lengi di negeri Chow telah lowong. Raja Chow berniat mengangkat Tau Liam menjadi lengi untuk menggantikan Chiu Goan. Tuanku hamba tidak punya kepandayan untuk menjadi seorang lengi, kata Tau Liam. Menolak kedudukan itu. Saat ini negeri C.E. bermusuhan dengan negeri Chow. Raja C.E. memakai Kuan Tiong dan Leng Cek sebagai penasihatnya. Kepandayan mereka sangat tinggi. Tidak heran jika negerinya jadi kaya raya dan tentaranya sangat kuat. Kepandayan hamba mana bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Apabila tuanku hendak memperkuat pertahanan negara Chow juga untuk menjadi jago di Tiong Goan, Tiongkok. Hamba rasa tuanku harus memakai Tau Kho Tu. Jika bukan dia hamba tidak yakin akan berhasil. Kata Tau Liam. Baginda sadar Tau Kho Tu sangat dihormati oleh semua menteri di negeri Chow. Sesudah mendengar dukungan dari Tau Liam pada Tau Kho Tu, Baginda pun setuju sekali mengangkat Tau Kho Tu menjadi Perdana Menterinya. Raja Chow Sengong segera mengangkat Tau Kho Tu menjadi Leng I di negeri Chow. Orang-orang di negeri Chow dilarang memanggil namanya dengan Tau Kho Tu, melainkan memanggilnya dengan sebutan Chiu Bun saja. Ketika itu jatuh pada tahun pemerintahan Raja Chiu Wikong yang ke-13. Sejak Tau Kho Tu alias Chiu Bun menerima jabatan menjadi Leng I, dia senantiasa berusaha untuk memajukan negeri Chow. Chiu Bun sadar negeri Chow sangat lemah. Kekayaan terbesar berada di tangan para menteri Baginda. Karena itu dia bermaksud mengatur kekayaan negeri Chow dengan baik. Lalu dia membuat undang-undang dengan tujuan agar semua menteri di negara Chow mengembalikan harta mereka, separuh saja kepada negara. Tetapi Chiu Bun bukan sekedar memberi gagasan saja. Dia malah menjadi pelopor pertama yang mengembalikan separuh dari harta miliknya kepada negara. Pelaksanaan pengembalian kekayaan ini terutama dimulai dari Marga Tau dulu. Karena tindakan Chiu Bun ini tidak seorang pun menteri di negeri Chow yang membangkang. Mereka dengan sukarlah mengembalikan sawah, tanah dan usaha mereka separuhnya kepada negara. Melihat posisi, kota Teng Xia sangat bagus. Di bagian selatan kota Teng Xia terlindung oleh sungai Xiang Tem Hau, sedang di bagian utaranya terlindung oleh sungai Hongkeng Hau. Menurut pendapat Chiu Bun di tempat itu sangat baik untuk sebuah ibu kota negara. Kemudian, Chiu Bun mengajukan gagasan itu pada Raja Chow. Dengan senang hati Raja Chow pun menyetujuinya. Sesudah istana itu selesai dibangun, Raja Chow pun pindah dari kota Tem yang ke kota Teng Xia. Nama kota itu diganti dengan nama yang baru disebut Teng Tau. Selain itu, Chiu Bun dengan giat melatih angkatan perang negeri Chow, dia juga menempatkan orang-orang yang pandai mengurus tentara maupun negara. Dia mendapatkan seorang bernama Kut Goan dan Tau Chiang untuk membantu mengurus pemerintahan di negeri Chow dengan baik. Karena kepandaian Chiu Bun dalam mengurus pemerintahan di negeri Chow, ditambah lagi dia dibantu oleh orang-orang yang pandai, maka dalam waktu singkat negeri Chow menjadi sangat makmur, aman dan tentram sekali. Ketika Raja C.E. Hoan Kong mendengar tentang kemajuan di negeri Chow, dia kaget. Tetapi segera dia mengetahui mengapa negeri Chow bisa begitu maju dan makmur. Rupanya Raja Chow pandai menempatkan orang-orang yang luar biasa kemampuannya. Raja C.E. Hoan Kong menjadi agak gentar pada negeri Chow ini. Dia khawatir suatu saat kemajuan dan kekuatan tentara negeri Chow itu akan menjadi bahaya bagi negaranya. Karena itu dia berniat hendak mengajak semua Raja Muda di Tiongkok mengerahkan tentara mereka untuk menyerang lebih dahulu pada negeri Chow, sebelum mereka didahului oleh negeri Chow tersebut. Tetapi sebelum melaksanakan niatnya itu C.E. Hoan Kong menyampaikan maksudnya itu kepada Kean Tiong. Raja Chow telah mengangkat dirinya menjadi kaisar di bagian selatan Tiongkok. Daerah mereka sangat luas dan angkatan perangnya pun sangat kuat. Aku rasa sekalipun kaisar Chow yang kuat tidak akan bisa menaklukannya, kata Kean Tiong. Apalagi sekarang Raja Chow sangat mengandalkan Chyubun untuk mengurus pemerintahan. Sehingga keadaan negerinya demikian aman. Karena itu tidak mudah kita kalahkan dengan kekuatan angkatan perang kita. Sedang tuanku baru mampu menggabungkan semua Raja Muda, tetapi belum bisa menyenangkan semua orang. Bahkan belum mampu menaklukkan setiap hati Raja Muda yang bergabung dengan kita. Maka hamba khawatir angkatan perang semua Raja Muda pun tidak bisa kita gunakan dengan leluasa. Maka tuanku harus melakukan berbagai kebajikan supaya semua Raja Muda takluk hatinya. Untuk menaklukkan negeri Chow, kita harus menundanya dulu dan menunggu saat yang baik, baru kita bergerak. Dengan demikian usaha kita baru bisa berhasil dengan baik. Mendengar nasihat Koan Tiong tersebut, Raja C.E. mengangguk. Dia sadar akan kelemahannya itu. Tetapi kemudian Raja C.E. berkata lagi. Selama ini negeri Chiang masih berdaulat, mereka belum takluk kepada kita, apa tidak lebih baik kita serang saja mereka kata Raja C.E. hoan kong. Sekalipun negeri Chiang sangat kecil, tetapi leluhur mereka berasal dari turunan Kiang Tai Kong, mereka satu si, marga, dengan Raja C.E. Jika kita menghancurkan sesama satu si, hal ini menjadi kurang pantas. Lebih baik tuanku perintahkan Ong Chu Seng Hu memimpin pasukan perang pergi meronda di Kota Ki, seolah-olah tuanku mau menyerang negeri Chiang. Dengan berbuat demikian pasti Raja Chiang jadi ketakutan dan datang menakluk, sehingga tidak usah mendapat nama buruk kita bisa mendapatkan dakrahnya, kata Koan Tiong. Raja C.E. hoan kong setuju pada pendapat Koan Tiong, begitulah dia langsung menjalankan siasat tersebut. Benar saja Raja Chiang jadi ketakutan ketika melihat gerakan tentara C.E. yang hendak menyerang ke wilayahnya. Dia segera menyatakan ketaatnya. Raja C.E. hoan kong memuji kepandayan Koan Tiong. Hai, sesungguhnya harus kuakui, Tiong Hu memang seorang yang pandai kata Raja C.E. hoan kong. Pada suatu hari, saat Raja C.E. sedang berunding dengan para menterinya, tiba-tiba ada anak buahnya yang melapor. Tuanku dari negeri yang telah datang seorang utusan. Dia mengatakan negerinya kedatangan tentara bangsa Sanjiyong. Raja Yan minta bantuan pada Tuanku, kata pelapor itu. Mendengar khabar itu Koan Tiong berkata pada Raja C.E. hoan kong. Jika Tuanku hendak menyerang negeri Chow, Tuanku harus menundukan dulu bangsa Jiyong. Jika bahaya dari bangsa Jiyong sudah lenyap, baru Tuanku akan berhasil menaklukkan negeri Chow, kata Koan Tiong. Ko Ma Ki Yang Tai Kong adalah nama Ki Yang Chu Ji. Tokoh terkenal dalam roman klasik Tiongkok berjudul Hang Sin. Letak negeri Sanjiyong di tanah Leng Chi. Negara itu di bagian barat berbatasan dengan negeri Yan, di sebelah timur dan selatan dekat dengan negeri C.E. dan Chow. Bangsa Sanjiyong dinilai sangat jahat oleh orang Tiongkok. Mereka mengandalkan daerahnya yang dilindungi gunung yang tinggi-tinggi, hutan yang lebat dan angkatan perang yang kuat. Karena itu mereka tidak mau tunduk kepada negara lain. Mereka juga sering masuk ke wilayah Tiongkok untuk melakukan kerusuhan dan perampokan secara semena-mena. Mendengar habar Raja C.E. hendak menjadi jago di benua Tiongkok, dengan sengaja Raja Bangsa Sanjiyong mengerahkan angkatan perang mereka yang besar, datang mengacau di negeri Yan. Maksud mereka hendak merenggangkan hubungan antara negeri Yan dan negeri C.E. Raja negeri Yan, Yan Congkong, karena merasa tidak sanggup menangkis serangan bangsa Sanjiyong, dia perintahkan seorang utusan untuk minta pertolongan ke negeri C.E. Mendengar habar negeri Yan diserang oleh bangsa Sanjiyong, Kean Tiong langsung. Memberi saran pada Raja C.E. Hoan Kong. Kita harus segera mengirim bala bantuan ke negeri Yan, kata Kean Tiong. Tetapi C.E. Hoan Kong sangsi. Melihat Raja C.E. Hoan Kong ragu-ragu Kean Tiong berkata dengan sabar. Pada saat ini negeri yang berbahaya bagi kita, di selatan adalah negeri C.E. Di bagian utara bangsa Sanjiyong, dan di bagian barat bangsa Teg. Mereka mirip duri dalam daging. Maka itu menjadi tugas tuanku untuk melenyapkan mereka. Sekalipun bangsa C.E. Tidak mengusik negeri Yan, tetapi kita tetap harus berusaha menaklukan mereka. Apalagi negeri Yan sudah mereka serang dan Raja Negi Yan datang minta pertolongan kepada kita. Mau tidak mau kita harus menyapu bersih bangsa Sanjiyong itu sampai tuntas kata Kean Tiong. Mendengar keterangan Kean Tiong tersebut, Raja C.E. Hoan Kong setuju juga pada saran dari Kean Tiong tersebut. Selang beberapa hari Raja C.E. sudah menyiapkan pasukan perangnya, kemudian berangkat ke negeri Yan. Raja bangsa Sanjiyong bernama Bitlow. Sudah dua bulan dia mengacau di negeri Yan. Mereka telah berhasil merampas harta benda dan anak istri rakyat biasa. Mereka juga melakukan bermacam-macam kejahatan. Tetapi setelah mereka mendengar pasukan C.E. sudah hampir tiba, mereka merasa jerih juga. Raja Sanjiyong mengajak tentaranya pulang dengan membawa barang rampasan ke negaranya. Ketika pasukan C.E. sampai di Sanbun Kuan, tanah negara Yan, mereka telah disambut oleh Raja Yan yang mengaturkan terima kasih kepada Raja C.E. atas kesediaannya membantu mereka. Karena dengan tidak menghiraukan perjalanan yang jauh, Raja C.E. datang menolong. Karena ketakutan bangsa Sanjiyong pulang ke negaranya. Dengan sikap yang hormat dan merendah Raja C.E. membalasnya. Ini sudah menjadi kewajiban kami membantu sesama Raja Muda, kata Raja C.E. Hoan Kong. Tetapi bangsa Sanjiyong yang kabur berhasil membawa hasil jarahan mereka, kata Kuan. Tiong kurang puas, pasti mereka akan datang lagi karena mereka belum jera. Mereka belum merasakan hajaran yang hebat dari kita. Jika tentara kita sudah mundur, orang Sanjiyong akan datang kembali. Sebaiknya kita gunakan saat yang baik ini untuk melabrak mereka sekarang. Juga. Dengan demikian kita bisa menyingkirkan bahaya di kemudian hari, Aku sependapat dengan Tiong Hau, kata Raja C.E. Hoan Kong. Raja Yan sangat girang. Ia ingin bangsa Sanjiyong itu musnah sama sekali dari muka bumi. Dari sini ke arah timur sekitar 10 li ada sebuah negeri bernama Bu Chiong. Sekalipun Raja di Bu Chiong bangsa Chiong juga, tetapi mereka tidak tunduk pada pengaruh bangsa Sanjiyong. Maka itu kita bisa minta bantuan pada mereka untuk menjadi penunjuk jalan. Kata Raja Yan. Raja C.E. Hoan Kong Girang, dia sediakan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Kemudian memerintahkan Sekpeng mengantarkan bingkisan itu kepada Raja di Bu Chiong. Tatkala Sekpeng sudah sampai di Bu Chiong, dia serahkan bingkisan itu kepada Raja Bun Chiong. Sesudah bingkisan diterima dan setelah berbincang sesaat Sekpeng menjelaskan maksud kunjungannya. Raja kami ingin minta bantuan dari Tuanku untuk menjadi penunjuk jalan ke tempat bangsa Sanjiyong. Jika Tuanku tidak keberatan bantuan itu sangat kami harapkan, kata Sekpeng. Karena Raja Bu Chiong sudah mendapat bingkisan, dia langsung setuju saja. Baik karena mereka juga musuh kami, kata Raja Bu Chiong. Dia memerintahkan Panglima bernama Ho Ji Pan memimpin 2000 tentara Bu Chiong membantu Raja Chee berperang melawan bangsa Sanjiyong. Bab 8. Berangkatlah angkatan perang gabungan ini. Sesudah 200 li jauh miah, Raja Chee Hoan Kong melihat jalan di pegunungan itu sangat sempit dan berbahaya. Kemudian dia bertanya kepada Raja Yan. Tuanku, apa nama tempat ini kata Raja Chee? Tempat ini disebut Kui Chu, sahut Raja Yan Congkong. Dari sini kaum Pak Jiong berjalan keluar masuk. Koan Tiong mengusulkan agar Chee Hoan Kong membagi kereta perangnya. Separuh perbekalan mereka ditinggalkan di tempat itu. Dia juga memerintahkan tentaranya menebang pohon besar untuk tempat berkemah. Tempat itu juga dijadikan tempat menyimpan perbekalan mereka. Pao Shok Ji bertugas menjaga di tempat itu. Dialah yang mengurus pengangkutan ransum dan lain-lain keperluan tentara gabungan itu. Apabila pasukan makanan kurang, Pao Shok Ji harus mengambilnya di negeri Yan atau negeri Chee. Sesudah itu Chee Hoan Kong memerintahkan tentaranya istirahat selama tiga hari. Bagi tentara yang sakit mereka sengaja ditinggalkan karena Raja Chee hanya akan membawa yang sehat dan segar, sehingga tidak menghambat perjalanan mereka. Sejak pulang dari Tiongkok, setiap hari Raja Bangsa Sanjiong itu bersenang-senang saja. Mereka berhasil membawa pulang hasil jarahannya cukup banyak. Ketika Raja Sanjiong sedang bersenang-senang, tiba-tiba juru kabarnya datang memberi laporan. Tuanku tentara negeri Chee datang menyerang kata si pelapor itu. Mendengar laporan itu Bitlow kaget bukan alang kepalang. Dengan sangat tergesa-gesa dia memanggil Panglima perangnya yang bernama Sok Moai untuk diajak berdamai. Sok Moai, musuh datang. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Bitlow. Menurut dugaan hamba musuh sekarang pasti masih kelelahan. Mereka baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saat mereka sedang membangun kemah-kemah mereka, kita boleh menyerang mereka dengan mendadak. Hamba rasa kita akan mendapat kemenangan. Besar kata Sok Moai. Raja Bitlow setuju pada pendapat Sok Moai. Kemudian Sok Moai diperintahkan membawa 3.000 prajurit maju ke medan perang. Sok Moai memimpin tentaranya, tetapi sebagian dia suruh bersembunyi di sela-sela gunung. Jika musuh masuk perangkap mereka maka mereka harus mengepung tentara Chee yang sedang kelelahan itu. Pasukan yang sebagian lagi langsung menantang perang. Hou Ji Pan bersama pasukannya berpapasan dengan Panglima Sok Moai. Dengan tidak banyak bicara lagi mereka langsung bertempur. Serangan Hou Ji Pan ditangkis oleh Sok Moai. Tidak lama pertempuran hebat pun terjadi. Sok Moai yang sudah menyiapkan jebakan, setelah bertarung beberapa jurus, pura-pura kalah dan kabur ke dalam rimba. Mengira musuh sungguh-sungguh sudah kalah, Hou Ji Pan memberi tanda agar anak buahnya mengejar musuh. Ketika Sok Moai sampai di hutan dan mengetahui musuh mengejarnya, Sok Moai girang. Dia berteriak memberi tanda pada tentaranya yang bersembunyi. Teriakan itu disambut oleh sorak-sorai yang riuh sekali, dan dari sela-sela gunung segera keluar tentara Jiong menerjang barisan Hou Ji Pan. Serangan ini mengacaukan pasukan Hou Ji Pan, sehingga terpecah menjadi dua bagian, karena tengahnya diserang hebat oleh tentara Sok Moai. Hou Ji Pan baru sadar bahwa dia telah terjebak ke dalam tipu muslihat musuh. Dia kaget dan buru-buru memberi perintah mundur. Mundur. Mundur teriak Hou Ji Pan. Tetapi komando dari Hou Ji Pan tidak banyak artinya, karena sudah terlambat. Tentara Sanjiong sudah mengepung mereka dengan rapat sekali. Sekalipun Hou Ji Pan sudah bertarung mati-matian, dia tidak bisa menembus kepungan musuh. Malah lebih celaka lagi, kuda Hou Ji Pan binasa. Hou Ji Pan jadi bertambah susah. Saat Hou Ji Pan sedang terancam bahaya, beruntung angkatan perang Raja C.E. sampai. Ong Chu Seng Hu datang melabrak kepungan bangsa Sanjiong untuk menolong Hou Ji Pan. Semula harapan Sok Moai bisa menangkap Hou Ji Pan, tetapi tidak diduga pasukan C.E. datang. Harapan Sok Moai pun gagal, malah tentaranya sendiri rusak berat dan terpaksa dia harus melarikan diri. Melihat tentaranya banyak yang binasa, Hou Ji Pan menyesali dirinya. Ketika Hou Ji Pan bertemu dengan Raja C.E. Hoang Kong dia merasa malu sekali. Melihat Hou Ji Pan sangat berduka, Raja C.E. Hoang Kong segera mengerti bagaimana perasaan Panglima itu karena kalah perang. Dia mencoba menghibur Panglima itu. Dalam perang menang dan kalah sudah biasa, kata Raja C.E. Hoang Kong. Harap Jenderal jangan bersusah hati untuk menghibur Hou Ji Pan dan menyatakan bahwa dia tidak menyesali kekalahan Hou Ji Pan itu. Raja C.E. menghadiahkan seekor kuda yang bagus pada Hou Ji Pan. Hou Ji Pan mengucapkan terima kasih kepada Raja C.E. Dia agirang sekali, C.E. Hoang Kong sangat baik budi. Maka sebisanya dia hendak mengorbankan seluruh tenaga dan jiwanya untuk membalas kebaikan Raja C.E. tersebut. Pasukan besar negeri C.E. bergerak menuju ke arah timur. Sesudah 30 li jauhnya, mereka sampai di sebuah gunung bernama Ho Liyong San. Tempat itu sangat penting. C.E. Hoang Kong bersama Yan Cong Kong membangun kemah mereka di tempat itu. Ong Chu Seng Hu dan Pin Sibu mendirikan dua benteng di kaki gunung tersebut. Mereka melindungi markasnya dengan kera menggandeng-gandengkan kereta perang mereka. Mereka juga melakukan penjagaan yang ketat. Esok harinya, Bitlow mengajak Sok Moai dan 10 ribu tentaranya menantang. Tetapi tantangan itu tidak diladeni oleh tentara C.E. Bitlow jadi sangat gusar. Berkali-kali dia maju untuk menerjang, tetapi selalu gagal dan harus mundur kembali. Mereka terhalang oleh kereta-kereta perang negeri C.E. Demikian kokohnya pertahanan negeri C.E. Tidak ubahnya seperti sebuah tembok kota saja. Dari balik kereta-kereta perang tentara C.E. Tidak hentinya ribuan anak panah menyambar ke arah tentara San Jiyong. Sampai lohor Koan Tiong yang berada di atas gunung menyaksikan tentara Jiyong jumlahnya makin berkurang. Semua tentara itu telah turun dari kuda mereka dan mereka berbaring di tanah. Mulut mereka kelihatan tidak henti-hentinya mengomel. Koan Tiong menepuk-nepuk bahu Hau Jipan sambil berkata. General, sekarang sudah tiba saatnya Anda membalas dendam, kata Koan Tiong. Baiklah, kata Hau Jipan dengan girang. Hau Jipan langsung memimpin tentaranya keluar dari benteng kereta perang. Pasukan Hau Jipan bergerak menyerang musuh. Melihat suasana saat itu mencurigakan sepeng berkata pada Koan Tiong, Menurut penglihatanku, aku rasa Raja San Jiyong sudah mengatur tipu musliat, kata sepeng. Harap Tiong Hu berhati-hati. Benar, aku pun menduga begitu, sahut Koan Tiong. Koan Tiong memerintahkan Ong Cu Seng Hu memimpin pasukan keluar dari bagian kiri, Pinsibu memimpin pasukan sebelah kanan. Mereka diperintahan melabrak tentara musuh yang diperkirakan sedang bersembunyi. Dugaan sepeng dan Koan Tiong memang benar. Melihat tentara CE hanya berjaga di markasnya saja dan tidak mau berperang. Raja San Jiyong lalu mencari akal. Kemudian dia bagi tentaranya menjadi dua bagian, Pasukan pertama diperintahkan bersembunyi di sela-sela gunung. Sedang yang sebagian lagi sengaja diperintahkan turun dari kuda-kuda merela. Mereka juga diperintah mencaci maki tidak hentinya. Semua itu maksudnya untuk memancing tentara CE supaya mau berperang dengan mereka. Ketika pasukan Hou Jipan keluar menyerang, tentara San Jiyong berpura-pura ketakutan. Mereka sengaja meninggalkan kuda mereka dan lari terbirit-birit ke suatu tempat. Tetapi baru saja Hou Jipan mengejar mereka, justru pada saat itu Hou Jipan mendengar suara gemereng dari bentengnya. Maka terpaksa dia urungkan niatnya dan kembali ke bentengnya. Melihat Hou Jipan tidak mengejar pasukan San Jiyong, Bitlong segera berteriak memanggil tentaranya yang bersembunyi di sela-sela gunung. Kemudian dengan berbareng mereka menerjang musuh. Tapi Bitlong tidak menyangka Ong Chu Seng Hu dan Pinsibu bersama pasukannya datang membokong mereka dari belakang. Dengan demikian tentara San Jiyong jadi kalang kabut. Di tempat itu segera terjadi pertempuran yang hebat. Ong Chu Seng Hu bertempur melawan Bitlong. Pinsibu bertarung melawan Sok Muai. Tentara CE bertanding dengan tentara San Jiyong secara mati-matian. Bitlong dan Sok Muai merasa tidak tahan menghadapi kehebatan musuh. Mereka membalikan kuda mereka dan buru-buru kabur. Tentaranya sebagian besar telah binasa oleh tentara CE. Sesudah berhasil membunuh tentara Jiyong, Ong Chu Seng Hu dan Pinsibu pun berhasil merampas persenjataan dan ransum musuh. Sesudah itu baru mereka kumpulkan tentaranya dan pulang ke markas mereka dengan kemenangan besar. Sementara Bitlong yang melarikan diri sudah sampai di markasnya. Ketika dia memeriksa sisa tentaranya, dia kaget. Sekarang sisa tentaranya tinggal sedikit. Harap tuanku jangan putus asa, kata Sok Muai. Hamba punya siasat untuk mengusir musuh. Apa rencanamu tanya Bitlong? Hamba duga, jika mereka maju terus, mereka pasti harus lewat di Selat Hang Thaisan. Tempatkan pertahanan yang tangguh di mulut jalan. Tutup dengan balok dan batu-batu besar. Di bagian depannya kita gali parit untuk pertahanan. Dengan kera demikian hamba rasa kita akan menang, kata Sok Muai. Bitlong mengangguk. Kemudian Sok Muai melanjutkan bicaranya. Di gunung Ho Liyong San sejauh 20 lit tidak terdapat metu air. Untuk air minum dan masak mereka harus mengambilnya dari sungai Tisui. Jika sungai itu kita bendung, niscaya tentara musuh akan kekurangan air minum. Pada saat mereka panik dan kebingungan, kita serang mereka. Hamba rasa kita akan memperoleh kemenangan. Kita kirim utusan ke negara KHO Tiok untuk minta bala bantuan. Bagaimana pendapat tuanku, kata Sok Muai. Ya, bagus. Bagus. Aku setuju pada rencanamu, kata Bitlong sambil tersenyum girang. Mereka segera bersiap-siap melaksanakan rencana yang telah dirancang oleh Sok Muai itu. Di markas tentara CE. Ketika itu Kho Antiong sedang keheranan, karena tentara Sanjiong yang mendapat labrakan. Hebat secara beruntun tidak bergerak. Kho Antiong jadi curiga, dia menduga musuh sedang. Mengatur siasat. Buru-buru Kho Antiong menyebarkan Matu Matu ke berbagai tempat. Mereka sengaja disebar untuk mencari keterangan di mana saat itu posisi musuh. Tidak berapa lama Matu Matu Kho Antiong sudah datang melapor. Musuh telah menutup jalan besar di mulut gunung Hangtaisan dengan balok dan batu-batu besar, kata Matu Matu itu. Mendengar laporan tersebut Kho Antiong terkejut, dia bertanya kepada Hou Ji Pan. Chiang Kun, jeneral, selain jalan yang ditutup oleh musuh, apakah masih ada jalan yang lainnya atau tidak kata Kho Antiong? Mendengar pertanyaan Kho Antiong jeneral Hou Ji Pan pun bengong. Dia berpikir sebentar, kemudian baru dia menjawab. Jika kita mengambil jalan dari Hangtaisan, sejauh 15 li dari sini kita akan sampai di sarang bangsa Sanjiyong. Jika mau mengambil jalan lain, bisa juga. Tetapi harus dari arah jalan menuju ke Taikwan. Dari sana belok ke arah bukit Cimoania. Sesudah itu kita keluar dari mulut gunung Chengsan. Tidak lama lagi kita akan sampai di sarang mereka. Di tempat ini gunungnya sangat tinggi dan jalannya pun sangat berbahaya. Kereta perang dan kuda sulit. Bergerak, kata Hou Ji Pan. Mendengar penjelasan itu Kho Antiong duduk diam seperti orang yang sedang berpikir keras. Sebelum Kho Antiong mengambil keputusan, tiba-tiba datang Panglima bernama Lian Chi menghadap. Tuanku, celaka kita. Raja Jiyong telah menutup sungai, sehingga tentara kita tidak punya air untuk masak dan minum kata Lian Chi. Bagaimana sekarang? Oh, sungguh celaka kata Hou Ji Pan terperanjat. Di bukit Cimoania kita harus berjalan beberapa hari lamanya, baru bisa sampai ke tempat tujuan. Jika tidak ada air untuk masak dan minum kuda-kuda kita, sungguh sangat berbahaya sekali. Mengapa kita harus putus asa kata C.E. Hoan Kong? Jika mereka bendung sungai itu, toh kita bisa menggali sumur untuk mendapatkan air. Ya, tuanku benar, kata sepeng, setau hamba, di tempat yang ada lubang semutnya, di situ pasti kita bisa mendapatkan matu air. Maka kita harus mencari dulu tempat tinggal semut. Dengan demikian pekerjaan menggali sumur tidak akan gagal. Raja C.E. Hoan Kong setuju dengan pendapat sepeng. Ketika pasukan itu benar-benar bergerak ke bukit Cimoania, Raja C.E. Hoan Kong mengeluarkan perintah. Barang siapa yang bisa lebih dahulu mendapatkan lubang semut, atau air maka mereka akan diberi hadiah, kata Raja C.E. Maka dikerahkannya tentara C.E. untuk mencari lubang semut, karena dia yakin bakal menemukan matu air di lubang semut itu. Terpaksa mereka kembali dengan tangan hampa, dan melaporkan bahwa usaha mereka telah gagal. Sebelum Raja C.E. Hoan Kong bicara, sopeng sudah mendahuluinya berkata. Sifat semut, di musim dingin dia mendekati hawa yang hangat, dan pasti mereka tinggal di tempat yang terang. Sebaliknya di musim panas, mereka mencari udara sejuk, dan pasti semut-semut itu tinggal di tempat yang teduh. Bulan ini jatuh pada musim dingin, maka kita harus menggali sumur di tempat yang terang, hamba yakin kita bisa menemukan matu air itu. Jika sembarangan gali saja, hal itu hanya membuang tenaga percuma saja kata sepeng. Tentara C.E. menuruti nasihat sepeng tersebut. Mereka menuruni tebing gunung, di tempat yang terang itulah mereka mulai menggali lubang. Memang benar mereka beruntung menemukan matu air yang jernih dan enak diminum. Keberhasilan anak buahnya menemukan matu air atas jasa sepeng yang berpengetahuan banyak itu, membuat Raja C.E. Hoan Kong sangat kagum. Aku kagum pada sepeng, kepandainya mirip seorang nabi kata C.E. Hoan Kong. Sesudah itu Raja C.E. Hoan Kong memberi nama matu air tersebut dengan sebutan sengcun, matu air dari nabi, dan gunung Ho Liyong San pun diubah namanya menjadi Liyong Choan San. Seluruh bala tentara C.E. mendapat air, dan mereka bersorak-sorak gembira sekali. Seluruh bala tentara C.E.